Juga Buspaya sebenarnya menemani kita, tapi pada tahun kemarin itu fokus pembahasannya tentang Sosur. Dan itu disampaikan oleh Buspaya, dan sekarang ini lebih luas lagi pembahasannya tentang filsafat Perancis. Nah, kita mengenal Buspaya ini begitu banyak berbicara tentang filsafat Perancis juga. Sebenarnya sehingga untuk materi pembahasan kita pada tahun ini, kita mengundang Buspaya sebagai permateri sekaligus mendampingi kita. Jadi waktu dan tempat saya persilahkan itu. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan. Alhamdulillah syukurillah. Saya sangat bersyukur bisa kembali di LSD. Saya tadi menyimak sejumlah presentasi kawan-kawan, dan yang terpercih dalam benar saya itu satu, bahwa mempresentasikan filsafat itu ibarat seperti membelajari sebuah anatomi. Terkadang ketika kita menyajikan sebuah anatomi, apa yang akan kita fokuskan? Apakah kerangkanya, tulangnya, tulang belulangnya itu, atau juga dengan darah dan dagingnya, atau juga dengan nyawanya. Nah, tentu kalau bicara anatomi, mungkin kita akan bicara tentang kerangkanya. Dan kalau bicara tentang kerangkanya saja, yang tampil itu sosok yang goeskering. Dan saya lihat, sepertinya kawan-kawan ada perasaan besar psikologi, dan terintimidasi dengan konsep-konsep besar dari para filosofi itu. Sehingga menyajikan itu seperti, baru tulangnya saja yang kelihatan, kira-kira seperti itu. Belum dagingnya, belum, lebih-lebih belum tampak sebagai satu sosok yang utuh. Memang salah satu problem terbesar, atau mungkin persoalan yang paling kita terjumpai, ya kalau kita mau berjendalikan sebuah bagasan, atau bahkan sebuah panorama filosofis, itu kita harus mulai dari mana? Apakah kita harus mulai dari konsep, dari sejarah, dari geografi, atau dari interpretasi kita sendiri? Saya kira cara paling elegan, walaupun mungkin itu bukan cara yang selamanya benar, tapi cara paling elegan itu adalah dengan berangkat dari interpretasi kita sendiri, itu akan memberi nyawa kepada presentasi kawan-kawan, membeli bentuk, membeli daging dan darah. Baru kemudian, teman-teman punya keberbatan untuk memilih konsep yang paling menarik. Karena tanpa ketertarikan pada satu konsep itu, ibaratnya kita hanya menyediakan kerangka tadi, yang kurus, kering, gesang, gitu. Nah, itu skandal pesan saya mengenai sejumlah presentasi yang saya kira intimidasi itu juga hilangkan awalnya. Jadi, dalam arti, kenapa sih pertanyaannya para pulau seperti itu menunjukkan konsep-konsep? Yang, dalam tanda petik, menyeramkan tadi. Karena mereka itu bergulet dengan pertanyaan-pertanyaan mereka sendiri dan interpretasi mereka sendiri. Nah, kita berhak sebenarnya memiliki interpretasi yang sama juga. Menurut saya, kebebasan untuk memiliki interpretasi secara leluasa sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Tanpa kemudian harus selamanya ikut tanda text book. Baik. Saya terima kasih karena di fasilitasi. Ini sebenarnya suatu desahu dengan kawan-kawan LSFD. Sekali kereuni, gitu ya. Tapi, saya berterima kasihnya kenapa? Karena tema yang kita bahas malam hari ini. Dan saya diizinkan untuk berbagi di sini. Itu adalah tema yang jujur bagi saya itu adalah suatu serah yang gue menentang. Suatu hangat yang sama sekali belum kenasih itu. Penelitian saya terakhir tahun 2014. Saya itu melakukan present. Saya akan penyelesaian studi saya. Itu adalah filsafat abad XIX. Langsung meloncat kepada filsafat kontemporer. Filsafat kontemporer bisa didefinisikan dari mulai pasca khususnya, pasca, tiap utuhnya tembok berlin. Kira-kira tahun 1990 kebelakang itu bisa disimulikan dengan tembok berkontemporer. Maka, sebagai konsekuensinya, kalau kita masuk ke tahun awal atau pada awal dari Perancis, ini ibarat kita masuk ke satu rimbang. Dan saya bisa maklumi bahwa yang terintimidasi bukan cuma kangkawan, saya pun juga. Artinya saya bukan dalam keraka di sini punya otoritas untuk menafsirkan di lewat itu, dalam periode itu. Tapi saya pun juga belajar. Tapi menjadi field of conscience saya, peranah conscience saya yang paling utama itu sebenarnya adalah filsafat dari periode tahun 70 sampai saya kira hari ini. yang disebut sebagai filsafat kontemporer atau mungkin modern akhir. Jadi pasca modern. Nah, ketika saya memberanikan diri untuk menawarkan tema ini, kepada kawan-kawan LSFD, melabui kawan-kawan kiri, waktu itu saya berpikir bahwa sudah saatnya periode ini disusulkan oleh publik Indonesia. Kenapa? Karena periode ini sangat kaya. Sangat kaya dengan figur-figur filosof, pemikiran pemikiran filosofis, yang hari ini saya kira ada aktualitasnya. Itu dunia hari ini. Nanti saya akan tunjukkan sebagian dari refleksi itu. Saya punya metode berbeda dari kawan-kawan. Kawan-kawan tadi mencoba mempresentasikan arsitektur pemikiran itu secara general dan mungkin masuk ke beberapa aspek yang agak spesifik mengenai 7-8-2 tadi, seperti konsep waktu menurut Deptel, konsep publik atas, atau tadi menurut Puan Karil, misalnya tentang hipotensi dan lain-lain. Saya akan mencoba mengajak teman-teman merasakan kontak dengan tes. Ini sebenarnya metode yang agak berbau dari dia. Jadi sedikit saya akan nanti bacakan teksnya. Sekaligus ini, sekali lagi, ini introduktif. Ini pengenalan. Jadi tidak akan selesai, ini adalah semalam ya. Apalagi tadi saya dilimpai untuk memberi mati tentang lakong katanya. Ini kurang ada berdua. Untuk memasih lakong, saya butuh waktu kurangnya 2 bulan ya. Satu hari tapi siapa di presentasi. Jadi maaf, saya tidak sesederhana itu. Dalam arti bisa menerima sesuatu. Apalagi satu kewajiban untuk mempercayai untuk mempercayai. Jadi saya akan membacakan sejumlah teks. Ini metode saya. Kemudian saya akan memberikan interpretasi saya. Mungkin interpretasi saya bisa saja keliru. Tapi teman-teman bisa mengecek nanti langsung ke teksnya. Dan juga nanti akan memberikan sedikit tanggapan, mungkin kritik. saya terhadap pemikiran tersebut. Atau komentar-komentar marginal terhadap orang yang tersebut. Baik. Periode ini kenapa menarik untuk kita sentuh? Bahkan mungkin LSD ini baru pertama kalinya mungkin. Mungkin baru pertama kalinya yang mengangkat ini. Kenapa? karena orang nyaris menganggap bahwa periode khususnya dari tahun 890 sampai 940 sampai perang akhir perang dunia yang kedua itu. Itu periode yang sudah lawan. Tidak mengalik. Orang sudah bosan mendengar saat berlalu. Mungkin saat itu agak perbedualan. Itu perbedualannya. Tapi sebelum saat berkongsiapa sekarang yang ingat berkongsi? Tidak ada. Mungkin sedikit. Tapi kenapa ini penting? Supaya sekali lagi kita tidak terjebak arus bahwa filsafat itu selalu yang baru terjebak. Baru pemakai. Tidak. bahkan saya sekarang lagi test mencoba untuk menggali lagi pemikiran filsafat Perancis dari abad 18 ke 19. Ini agak proyek agak panjang. Walaupun ini bacaan saya masih sangat minim. Tapi setidaknya perlindungan kita itu karena apa? Pertama ada sejumlah alasan yang cukup teoretis. Pertama dalam periode ini kita bisa merasakan kembali atau mencoba untuk menerka-nerka situasi modernitas. Saya pamit menampilkan satu video sendek. terima kasih. terima kasih. setelah relut Tuhan dari Perang Perang Revolusia itu artinya setelah satu periode revolusioner yang berdarah dan memakan banyak sekali korban ada muncul semacam era baru dimana ada harapan untuk kemajuan ada kebangkitan dari terutuhan itu. Dan ini di Republik ketiga sebut terwajar Republik itu di Perancis itu ditandai berani oleh berdirinya Juta-Juta Filsafat di Perang Filsafat itu sebagai salah satu epitab tanda zaman kebangkitan makanya muncul filosof-filosof yang cukup optimistik di dalam di sisi lain ini era yang juga sangat dinamis karena di awal ini ditemukannya sejumlah penemuan yang sampai sekarang mengubah terhadapan dunia terhadap lain sinematografi apa itu sinema penemuan sinema oleh dua saudara itu kemudian penemuan mekanika tapi juga dengan dampak-dampak yang agak destruktif karena juga penemuan alat-alat terang dan seterusnya senjata-senjata dan seterusnya nah jadi di era ini ini sangat baik digambarkan oleh seorang sastrawan yang bernama Marcel Cruz dalam novelnya yang sekitar 6 jilid sekitar hampir insya Allah lebih dari 1500 halaman novelnya jadulnya Al-Aracher Dutong Berdu mencari era yang hilang nah era yang hilang ini adalah era Belle Epoque era ketika Perancis itu menurut persensi kaum boris diubisasi disebut era yang paling indah dan kenapa karena era pada era ini ada harapan mereka itu bangkit dari reruntuhan-reruntuhan perang nah ini sangat berpengaruh ya pada corak kultural yang muncul dan mungkin sama juga ada dalam suasana itu tapi di sisi lain perintah ini sangat singkat perintah ini sangat singkat kira-kira hanya berlangsung mungkin 15 sampai 20 tahun setelah itu lalu digantikan kembali oleh perang dunia pertama dan akhirnya harapan akan kemajuan dan seterusnya itu dengan cepat dijungi kembali akhirnya sisa-sisa pandangan yang bernuansa pesimistik dan apa sinis dan seterusnya ya pada kemajuan itu kembali bermuncul dan kira-kira di periode pasca perang sampai itu akhirnya mau pengaruhi dengan sangat kuat kita bisa membaca ekspresinya itu di dalam pemikirannya Gabriel Marcel yang menulis satu drama ini filosof tapi unik dia menulis belasan drama salah satunya itu berjudul broken world dunia yang terluka atau terpecah jadi ini saya kira ekspresi dari ini ya jadi kalau kita ingin mencoba mengetahui modernitas apa arti menjadi orang modern mau gak mau anda harus kira-kira menyelami periode ini periode panggis keklin kira-kira seperti itu kemudian yang kedua alasan yang mungkin lebih teoritik bahwa filsafat yang muncul pada periode ini sangat berpengaruh kepada periode-periode sesudahnya bahkan kita tidak akan bisa memahami dinamika filsafat dari era strukturalisme itu sampai pasca strukturalisme tanpa melihat kekecewaan atau respon-respon dari para filsuf terhadap periode ini ya antara lain misalnya tadi yang kritik dari Althusser dan lain-lain tentang apa filsafat sebagai ideologi bahwa filsafat itu menjadi aparatus dari kelas baru-jewis kelas yang makan ini kritik sebenarnya kritik radikal terhadap situasi intelektual sekian berpuluh-puluh tahun yang dikade di Perancis dari beriode-beriode bel-epok sampai antara perang between the wars baik dan yang ketiga saya melihat sejumlah filsuf yang tidak dikenal di Indonesia pemikirannya dan masih teksnya itu teksnya masih banyak berita dalam bahasa Perancis saja bahkan ada beberapa yang sebelum terima kalau saya ingin itu filsuf-filsuf yang pemikirannya sebenarnya sangat kompleks dan karena itu saya menangkan kalau mau masuk kerana itu mari kita bisa melakukan satu studi riset yang lebih mendalam bukan sekadar katanya katanya kita masuk ke nama-nama yang mungkin agak jarang disebut seperti misalnya Emil Butrou misalnya tulisannya Emil Butrou atau Maiz De Viron dan sebagainya nah itu filsuf-filsuf dari era abad 19 sampai 20 awal yang jarang juga tadi ada disebut tadi itu Leon Bruce kemudian apa Gaston Bachelard mungkin kalau teman-teman baca di dalam Peranggisnya Kit Berten sudah juga dikutip bahkan juga juga dikiritakan dan seterusnya saya akan coba apa ya memberikan sedikit gambaran tentang ini apa genealoginya juga jadi ada beberapa hal yang perlu atau mungkin ingin saya sampaikan pertama kalau merujuk pada paparan dari Gary Garting disini jadi saya akan mengakhirnya sampai ke filsuf diantara dua perang setelah itu maaf saya tidak menyentuh jadi saya tidak memberikan tanggapan itu sebagian dan sesudahnya kalau merujuk pada Gary Garting disini kira-kira disini berarti mengambil dari periode paling awal yaitu yang paling cepat dibahas tidak disentuh dari tiga tradisi besar positifisme spiritualisme dan idealisme oke ya ini tiga tradisi besar yang mungkin apa maksudnya jadi ini sedikit saya akan kita tulis ya pelan-pelan selamat menikmati 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 jadwal selamat menikmati 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 Nantinya Akarnya ini ya, turunannya Pada problem masalah ruang dan waktu Tadi di dalam papanan tentang besok Tidak disinggulkan hal itu Padahal sangat penting Apa dialektika Atau relasi antara ruang dan waktu Di dalam pengalaman Ini tidak mungkin Kita bisa bahas ini Tanpa kita mengerti Tentang geometri Geometri itu cara memukul ruang Nah ini Sekali lagi dari intuisi kardesian Dan tentu kardesian seorang dekat Adalah seorang mekanika Makanya pandangannya tentang alam itu Misalkan alamnya dekat itu adalah mekanis Tapi yang menarik sebenarnya Adalah teori dia tentang jiwa Bahwa dia kan punya dua teori Tentang namanya jiwa manusia Itu ada terbelah dua ya Antara reskobitan dengan reskobitan Nah ini kembali lagi ke dekat Reskobitan itu Ini Eksensi Atau keluasan yang ada di dalam pikiran manusia Eksensi adalah keluasan yang ada di dalam rangang materi Ini kata dekat dua Apa dua hal yang berbeda Makanya dia sebut Kedusuh dualisme Nah teorinya tentang jiwa Yang kemudian nanti melingkuhkan pemilahan antara suri Dan objek di dalam kehidupan budaya Ini kan akarnya sebenarnya dari teori itu Nah sekarang pertanyaannya bagaimana para filosof dari periode modern-modern awal ini Yaitu simbol 890 dari Memecahkan persoalan subjek dan objek Saya akan mengambil dari Bagaimana para filosof ini memecahkan persoalan subjek dan subjek Ini sebenarnya simbol yang sangat penting Kenapa? Karena kalau tanpa kita mampu menjawab persoalan ini Sampai agak kebingungan dengan yang namanya debat antara materialisme versus spiritualisme Kenapa kok tiba-tiba antara idealisme versus realisme dan seterusnya Tidak selesai seolah-olah Ya memang dunianya memang tidak selesai Sebebatnya tidak selesai Lalu dunianya mungkin sudah diamet juga Itu simbolnya sebenarnya Bagaimana kita melakukan unifikasi Merajut antara subjek dan objek Bisa enggak? Bukan Nah Itu yang salah satunya nantinya melahirkan yang disebut di Olegary Gatting Saya enggak tahu penamaan spiritualisme ini sudah cukup kanonik sebenarnya Karena saya baca di teks literatur-literatur yang nanti Memang istilah French spiritualisme itu sangat kentang Maksudnya spiritualisme ini bukan tarikan ini Bukan tarikan sebetulnya Bukan berarti orang klusur Prancis ini mendirikan tarikan spiritual atau bukan Spiritualisme itu dari kata esprit dalam bahasa Prancis Betulisannya esprit Esprit itu artinya diwa Spirit Nanti ini katanya akan menjadi satu polisemi yang luar biasa Jadi kira-kira spiritualisme itu dari kata esprit Tapi sebutan lain dari spiritualisme sedikit informasi adalah ekor refleksi Adalah marah refleksi Jadi bisa disebut juga refleksifisme Kira-kira spiritualisme itu apa Dia mengambil problem soal esprit Soal jiwa dari dekat Yaitu bahwa ada satu kemandirian jiwa menurut dekat Yang tidak bisa direduksi pada materi Jiwa manusia itu unik Tidak bisa direduksi pada materi Ini kata-kata dekat Problemnya cuma satu Dekat menempatkan jiwa itu Esprit itu di atas materi Sehingga materi itu harus tunduk kepada jiwa Bahkan materi menurut dekat hanya mekanik saja Dia tunduk kalau digerakkan oleh kita Kalau tidak digerakkan dia tidak gerak Nah itu saja Itu nanti bisa jadi bahasan tersebut Tapi problem jiwa ini Ini nanti menurunkan filosof Atau menjadi Menjadi Interes dari seorang filosof Ini filosof besar Atau bicara disentuh Saya pun juga membaca tekstnya Luar biasa Pusing Judulnya Namanya François Mendebyon Ini filosof yang kemudian Nanti kalau di era contemporary Melahirkan filosof Memperpengaruh pada seorang filosof besar Yang namanya Michel Ongry Michel Ongry Seorang ahli fenomenologi Nah Mendebyon ini seorang bangsawan Tapi seorang filosof besar Dia itu Apa Melihat Jiwa manusia itu Sebagai realitas yang Tidak sesederhana Seperti kata dekat Hanya punya kemampuan kognitif Di dalam berpikir Di dalam itu Manusia itu tidak sederhana itu Tapi dia juga memiliki Kemampuan afektif Bisa merasakan Ada sensasi Kemampuan untuk Voluntaris Menginginkan Bergeringan Bangunan-bangunan Nanti kemampuan untuk Bersosial Ya Nanti di dalam fenomenologinya Birom Kalau kita baca itu Tergambar satu konsepsi yang Untuk Tentang jiwa Bahwa jiwa itu Tidak seperti Pemahamannya Komplatonis Komersial Yang sekali lagi Masih terlibat dalam Sejumlah dualisme Jiwa itu adalah Untuk pada dirinya Tapi ini juga Untuk dengan dunia Nah ini menjadi pertanyaan Gimana jiwa bisa Untuk dengan dunia Apa prasyaratnya Ini yang menjadi Penekanan Dari spiritualisme Jadi spiritualisme itu Sebenarnya Sederhananya Saya akan coba definisikan Adalah Faham Ini nanti bisa Ditranskrip Lebih eksplisit Adalah satu Pendekatan filosofi Yang Menempatkan jiwa Sebagai titik tolak Dari Perfeksinya Sekaligus Dari jiwa tersebut Tergambar Problem-problem Tentang dunia Hubungan Antara diri Dan orang lain Diri dan dunia Manusia dan dunia Manusia dan alam Dalam ikut Yang paling luar Yang lebih luar Tapi titik tolak Pertamanya adalah Perubahan esprit Maka Salah satu Kiri hadirin Spiritualisme itu Adalah Pertanyaannya Apa yang dipikirkan Dirasakan Digendaki oleh jiwa Jadi kalau mau Berfisakan Tidak usah jauh-jauh Tidak usah carikan gunung Tidak usah Anda Direfisi dari Dekamar Anda sendiri Tapi refleksi Anda Membawa kepada dunia Ini satu Apa ya Satu Janji lah Promise ya Dari Promise ya Dari Siapa Dari Spiritualisme Dan Rawai Song Misalnya Kemudian Ini Removie Ini Video-video Dari Sorbon Saya Minta maaf Tidak bisa terlagu Terlalu Mereksplor Pemikiran Sejumlah Nama ini Dua nama ini Karena Ravai Song Sendiri Saya baru Saya tidak terlalu Mendalami Tapi dia Dia sangat Apa Sangat Reflexinya tentang jiwa Sangat Banyak ya Dalam karik-kariknya Khusus Removie Saja Mungkin saya sedikit Membaca Hexnya Dengan Bata Perancis Dia itu Seorang Filosof Yang Apa Sebenarnya Sangat terpengaruh Juga oleh Kantianisme Makanya Ini Saya kira Menarik Para Filosof Perancis Itu dari Era 19 Itu Terbiasa Melakukan Pencapur Adukan Orang Seperti Victor Puzang Victor Cousin Itu seorang Yang kemudian Nanti Mewajibkan Filosof Itu Seorang Eklektik Disebut Eklektik Karena Dia Memadukan Jadi Filosof Gaduh Gaduh Nah Gaduh Gaduh Itu Bagi Orang Prancis Bukan Sesuatu Yang Guru Saat Itu Tapi Ini Bagi Orang Filosof Al-Husap Satu Kelamaan Justru Itu Cara Mereka Berusaha Nah Renuvie Seorang Cartesian Tapi Juga Seorang Kantian Mungkin Kantian Yang Lebih Menonjol Dia Itu Mengatakan Bahwa Tujuan Aspirasi Yang terbesar Dari jiwa Itu Adalah Sebebasan Itu Atau Pemikirannya Dan Dia Itu Menolak Pemilahan Antara Nomena Dengan Fenomena Jadi Bagi Dia Kan Itu Liru Memilah Antara Nomena Dengan Fenomena Tidak Ada Nomena Nomena Itu Ada Fenomena Itu Sendiri Jadi Kalau Kita Ingin Tahu Esensi Dari Sebuah Kursi Ya Ada Nuduk Itulah Tidak Ada Kursi Itu Sendiri Sebagai Satu Nomena Itu Menurut Renuvie Karyanya Banyak Dan Banyak Karya Karya Sastranya Juga Dan Ini Yang Karya Para Filosof Pransis Itu Selain Disela Selain Menulis Sastranya Juga Menulis Karya Sastranya Yang Sangat Berbutuh Yang Sangat Berbutuh Ya Tahu Kalau di Indonesia Ya Indonesia Ini Kadang Agak Sulit Untuk Menulis Karya Sastranya Terima 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 Tradisi Spiritualis Yang Terbesar Itu Ya Representasinya Itu Adalah Pada Omri Besong Ini Nama Ini Saya Akan Kuruh Dulu Karena Nama Ini Agak Angker Saya Mau Merajut Ke atas Dulu Ya Debat Antara Hegel Dan Kahn Di Jerman Itu Sangat Berpengaruh Pada Konstruksi Filosof Di Pransis Pada Periode Awal Ini Kalau Ini Memahami Kita Harus Paham Debatnya Hegel Kemakan Dan Ini Debat Yang Minta Ambulnya Juga Angker Kenapa Gak ada Yang Bisa Sepenuhnya Paham Pemirikan Hegel Tapi Juga Gak ada Sepenuhnya Barunya Kahn Problemnya Lalu Membaca Debat Mereka Gimana Lebih Lebih Lagi Ini Siksa Mungkin Saya Perlu Tawa Suli Dulu Kemakannya Saya Belum Sempat Tiga guru Besar saya Belum Sempat Saya Kunjungi Kan Hegel Mas Tapi Kira-kira Begini Debatnya Itu Soal Apakah Pikiran Itu Mampu Menangkap Penyataan Atau Menjadi Penyataan Sembil Ini Ini Salah Satu Kor Dari Debat Mereka Kan Mengatakan Tidak Mungkin Pikiran Itu Bisa Menangkap Penyataan Kenapa Selalu Ada Jarak Antara Pikiran Dan Penyataan Kenapa Karena Ketika Kita Berpikir Kita Hanya Berpikir Den Kategori Dan Kan Dan Kan Itu Dalam Analitiknya Dalam Analitik Posteriorinya Dan Analitik Apriorinya Dia Mengungkapkan Kategorikan Kita Sudah Tahu Tapi Kan Apa Kenapa Kok Saya Letakkan Dalam Tradisi Idealisme Ini Karena Kan Bagi Filosof Perancis Itu Dianggap Idealis Kenapa Karena Sekali Lagi Jadi Ini Juga Dalam Pengetah Idealisme Jerman Sekali Lagi Jangan Yang Beradukan Jerman Dan Merancis Walaupun Antara Jerman Merancis Itu Ada Keterpengaruhan Luar Biasa Karena Bagi Filosof Perancis Kan Itu Dibaca Sebagai Pemikir Teorism Dia Melawan Kritik Terhadap Akal Murni Akal Murni Itu Artinya Apa Akal Dari Filosofat Metafisika Yang Mampu Untuk Berbicaraan Kenyataan Yang Benar Tentang Kebenaran Tanpa Membutuhkan Media Dari Kategori Tanpa Membutuhkan Analitika Nah Idealisme Kan Itu Paling Kelihatan Di Dalam Pemilihan Tentang Fenomena Denomena Denomena Sesuatu Itu Sendiri Sebagai Sesuatu Hakikat Itu Sendiri Sudah Ditangkap Idealismenya Pada Sisi Itu Walaupun Istilah Idealisme Mungkin Akan Terlihat Lucu Karena Orang Membacakan Itu Hilosofat Yang Merekon Antara Idealisme Dengan Indeksisme Oke Saya Hanya Mengikuti Dulu Alur Dari Garting Nanti Bisa Menambahkan Nah Problem Dari Kan Ini Sebenarnya Ya Secara Umum Kantianisme Ini Di Jerman Boli Perancis Sangat Dominan Ya Di Perancis Figurnya Ini Orang Yang Bernama Charles La Jules Jules Dia itu Mengambil Satu Aspek Dari Pemigran Itu Tentang Pentingnya Induksi Dan Kausalitas Sayangnya Karya Tesis Yang Menjadi Dasar Dari Rujukannya Garting Itu Tidak Saya Proleh Tentang Induksi Tentang Pentingnya Induksi Jadi Bagi La Saliye Kalau Diadu Antara Argumen Induksi Dengan Deduksi Mana Yang Paling Unggul La Saliye Mengatakan Generalisasi Dari Argumen Induksi Kepada Dari Yang Khususus Kepada Yang Umum Induksi Khusus Umum Deduksi Umum Khusus Dari Khusus Kepada Umum Itu Lebih Meyakinkan Ya Dan Secara Apa Secara Sientifik Itu Itu Lebih Terbukti Daripada Argumen Induksi Yang Masih Menisahkan Apa Suatu Kemungkinan Bersalah Atau Mungkin Kemungkinan Lebih besar Bersalah Jadi Dia Sangat Apa ya Sangat Percaya Pada yang Namanya Kausalitas Jadi Kita Tidak Bisa Tahu Akibat Melalui Sebab Tapi Argumen Basari ini Tidak Bisa Saya Kembalkan Lebih Lanjut Karena Saya Tidak Akan Menyajikan Sesuatu Yang Temah Temah Untuk Saya Sebelum Ada Satu Konferensi Tentang Ini Saya Tidak Menyajikan Sesuatu Tapi Dia Punya Murid Namanya Emil Bertru Kemudian Ini Satu Murid Dia Relasi Keguruan Ini Sanat Keiluan Ini Namanya Leon Bertrik Saya Fokus Pada Dua Ini Saja Bertrik Sangat Dikenal Di Perancis Dengan Seorang Fisikawan Juga Jadi Ini Konstruksi Menarik Bahwa Rata-rata Filsafat Perancis Dari Banyak Bekerja Dengan Saya Jadi Makanya Kita Kalau Agak Gelagapan Di Saya Matematika Kita Buruk Fisika Kita Lebih Saya Berharap Anda Jangan Banyak Harapan Belajar Lebih Anda Segera Keluar Masih Saya Ayo Perbaiki Dulu Matematik Perbaiki Dulu Fisikanya Karena Banyak Sekali Rujukan Dari Era itu Merujuk Pada Tradisi Sientifik Pada Era itu Nah Budro Sangat Terkenal Dengan Satu Karya Desertasi Dia Judulnya Itu Dabon Nijons Dulu Dabon 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 Berpengaruh Di Eropa Ya Fisika Modern Itu Sangat Percaya Pada Hukum Dabon Dan Mekanika Itu Sangat Bergantung Pada Hukum Ini Yang Mengatakan Hukum Alam Ini Mekanik Dan Stabil Nah Budro Mengatakan Sebenarnya Kalau Kita Lihat Kepada Materi Nah Dia Kan Apa Dabon